hai oke guys balik lagi channel gua balik lagi bersama gua Rahman jadi kali ini gua mau main game lagi pastinya ya kan dan kali ini gua mau main game bukan lanjutin yang kemarin dulu ya yang Little Nightmare masih apa masih yang kemarin gitu belum gua lanjutin lagi jadi kali ini gua mau main Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 lah kok disini jadinya Dragon Ball yang ini Bang Budokai Tenkaichi 4 gua pakai set dulu ya kalau apa sih yang aslinya tuh tiga cuman disini tuh gua nyari-nyari yang apa namanya nih yang keempat gitu yang keempat tuh kayak artnya Saganya tuh banyak lagi gitu seasonnya ya oke jadi kita langsung main aja kone continue apa Neo game ya enak ya kayaknya continue aja ya cuman nanti enggak gua skip-skip gitu loh kayak ada iklan apa gitu nah kalian bisa lihat sendiri kan ini bahasanya apa tuh menu pergi prinsipal yang bener Dragon Ball doang nih Batalia Definitifah Torneos Bukiro Object Z Entrenamento Centro de Datos Modelos Ajustes oke kalau Dragon Ball ini tuh story modenya ini story modenya nah karena kita mau lihat ceritanya ya kan storynya disini kita main Dragon Ball ya kan nah ini Goku kalau kalian yang nggak tahu ini namanya Goku ya kan sorry rada miring ya soalnya nggak ada ini eh itu gua rusak apa sih namanya tuh tripod ya itu ini ada difficult ya ini skenario nya kita lihat difficult ya Facil tuh easy ya kan normal ya normal difficult difficult ya difficult ya hard gitu ya kita pilih yang bawah terus klik bawah lagi tau kan ya jadi kita pilihnya itu aja untuk mempermudah hidup youtuber katanya ya kita langsung select skenario ini ada science saga karena gua udah tamat jadi semuanya tuh udah kebuka ini Frieza saga ini sel saga ini Majinbu saga nah setelah Majinbu tuh biasanya tamat atau nggak langsung ke GT nah ini disini ada saga super ya kan yang yang baru ini Dragon Ball GT ya kan kalau ini kalau ini Dragon Ball yang Dragon Ball doang bukan Dragon Ball Z nah jadi kita langsung ini saga alternatif gua nggak tahu sih ini credits credits doang gitu jadi tulisan tulisan gitu bang dah nah jadi kita langsung ke saya ke Science Saga ini namanya Piccolo jadi disini di awal kita bakal ngelawan namanya Raditz siapa itu Raditz kita lihat ini ini skip aja ya lu lu pada dengerin gua aja gitu langsung kesimpulannya ini siapa ini gimana cerita ini gimana ya kan sama ngapain lu kesini katanya gua nungguin lu gua kesini buat ngambil anak gua lagi oh jadi lu punya otak kayak ikan ya bego maksudnya tuh bego kesini ya liatanya subtitle lah bukan Inggris jadi kita langsung main aja ya kan ini disini Goku masih lemah banget tuh tapi yang anehnya udah bisa Kaioken padahal belum ya kan kalau dicerita aslinya Kaioken ini jurus yang merah nih bukan Super Saiyan ya beda mampuan Nih langsung baka Piccolo goca-goca ini lu ngomong mulu dari tadi gitu wah musiknya gede banget dan gak bisa lagi dikecilin gua lupa Pokoknya inti di saat ini Itu si Goku Lagi ngambil Maksudnya mau jemput anaknya gitu Soalnya si Raditz ini Dia ngambil anaknya si Gohan ya Kayak nyulik Nyulik anaknya gitu buat jadi tawanan Kenapa kok ditawan bang Anaknya padahal gak salah apa-apa Nah karena Ayahnya si Goku Itu dia seorang Saiyan Nah si Raditz ini Itu abangnya Kalau kalian ngomong Wah Ramon Wibu Enggak guys Gue tuh suka Kayak film aja gitu Ya kayak orang suka banget sama film gitu Yaudah Ada film bagus gue tonton Bukan yang fanatik banget gitu loh Oke Oke Anyway Pokoknya si Goku ini Adalah seorang Saiyan Dia baru sadar tuh disini Dia aja juga pada kaget nih Kalau ada cerita sebelumnya tuh Mereka berdebat nih Wah lu kakak gue Gue gak punya kakak Gue lahir di bumi Terus si Raditz bilang Halalah Lu tuh lahir Di Planet Saiyan Planet Vegeta gitu Gue nih abang lu Merewa Aniki gak Gitu Oke pokoknya gitulah Nah jadi singkat cerita Son Goku punya jurus baru gak Maaf ya Gue gak punya jurus baru nih Solo udah lama gak latihan Semenjak gue punya anak gitu Berita seorang bab bapak Loh kok Apa yang lu ngomongin sih Gitu kata dia Karena udah retak-retak begitu Masih mau berantem Ruku nanya Lah lu punya jurus baru kan Tapi kalo Iya gue punya Tapi lu harus Mengalihkan perhatiannya dulu Macet Biasaan Kak lu ngelaptop kentang ya kan Enggak sih Kalo emulator emang begini Jadi kita nungguin Piccolo nih guys Biar kalo mau ngikut ceritanya Jangan dibunuh dulu Padahal kan gue bisa menang ya Nah Kena Ini cerita menarik nih Jadi kalo Kenapa Dibilang Game merusak stick ya kan Merusak PS Ya Tadi tuh kayak tadi Muter-muterin aja gitu ya kan Yang bikin rusak stick Kayak gitu tuh Ini apa gue matiinnya ya Darah gue juga udah sekarat kan nih Udah Jadi singkat aslinya Lo tau kan jurusnya Piccolo yang Pake pala Terus jadi Makan tuh Sapu Gitu ya kan Ntar gue tunjukin dateng Paling ntar ada tuh yang ada Pokoknya gitu Jadi kita menang ya kan Tentu 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 Ini siapa nih Entah Kita save Gak usahlah Nah setelah menang Lawan Raditz BTW disini Goku tuh Mati ya Dia mati Terus dia Kalo lu Kayaknya pernah liat Dia tuh Nama Namanya tuh Jalur Naga Nah dia tuh lari tuh Lari buat sampe Ketempatnya Kingkai Disitu dewa Dewa apa gitu Namanya Gue lupa Nah dia latihan tuh Supaya dapet yang tadi Merah-merah tuh Namanya Kayoken Nah dia Hidup lagi Iya Hidup lagi Pake Dragon Ball Dia hidup lagi Turun ke bumi Anjing Turun ke bumi Udah kapan ya Lawan Saiyan yang muncul Dua Saiyan muncul nih Satunya Napa Yang satu lagi Vegeta Larutan ya kan Dan sebelumnya nih Si Raditz Lah kok bisa dateng bang Pada Ya dipanggil lama ini Bukan dipanggil sih Kayak Kan itu dia pake Ijo-ijo tuh Scooter gitu Yang kata kacamata Itu tuh ngerekam Ngomongannya si Piccolo Goku Ngomongannya siapapun Tuh kerekam Jadi mereka denger Langsung ini juga Bumi Gitu kan Langsung aja Ngincar ke bumi Bukan ngincar Goku Tapi ngincar Dragon Ball Supaya dia pengen hidup abadi Gitu ya kan Eh gak tau nih Disitu ada Goku Nama Goku Aslinya tuh Kakarot Jadi sound Goku tuh Bukan nama asli Itu kayak nama dari Nama dia di bumi Ini botak Lawan botak ya Ini namanya Tenshinhan nih Yang matanya Yang matanya Tiga Ini namanya Chaus Kalo jepanget Chaus 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 Chaos Neos Nah Vegeta Eh terbarusan Piccolo ngomong Ano Chibi Gitu Yang dimaksud Bukan kita Yang dimaksud Dia ngomong ke Vegeta Vegeta Soalnya pendek Sayonara Tolong jangan mati Gitu Dia ngorbanin hidupnya Tapi pecuma Gitu Waduh Kata gua Jadi tuh Dia bukan adeknya Temennya dia Nah itu yang ngomong nih Yang kalo kalian Luffy Suka nonton One Piece Itu tadi Sorek kuririn Yang botak Terus ada titik Titiknya kayak Biksu-biksu Kayak Dragon Ball Kepalanya Waduh 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 Disuruh kalah sih Disuruh kalah Maksudnya Tapi gak kalah Kayak gini Macet Gua juga Ngelec Gitu Buset Gak bisa Begitu Gila Merusak Merusak Stick banget Ini sumpah Kalian kalo yang mau Hemat-hemat Eh hemat-hemat Mau Gak rusak Jangan pake Main ini dah Menang lainnya Main bola Ada main bola Yang sehat Sakit juga Jangan Kayaknya emang Disuruh kalah Disini ya Tidak 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 Jangan main Kalah aja Taduh Gue mau jurus akhir Mau ngasih tau Kalian Tidak 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 Boom Iya lo Guys komen ya Kalo gua Bang lu ngomong mulu udah main dulu apa gitu ya Komen aja Kusan larilah Gua bakal nahan dia Sebisa mungkin Biar ayah dateng Maksudnya Goku ya Ini Gohan nih BTW Pikolong ketawa Lu mau lindungin gua Yang bener aja lu chill Main app sana Lu mau ngalahin gua Jangan bikin gua ketawa Biasanya kan gitu ya anime Nah ini merusak nih kayak gini Liatin aja Boom Anjir Sumpah dari tadi bodo Heeey Heeey Langsung Gaki Pucah Nah kalo di pelamnya Langsung di jurus gitu Uang Apa pake mulut apa gimana gua lupa Habis itu Pikolong ngelindungin gitu Pikolong ngelindungin gitu Ntar gua mainin aja deh Kalo dari awal gini mah Main dragon ball Apa Kakarot ya Yang PS4 tuh Kayaknya seru deh Tapi udah telat banget Males gua jadinya Dragon ball zinover Saya kemarin Belum gua lanjutin Gua udah uninstall sih Jadi Yaudah Harusnya disini scene sedih ya Tapi Karena kurang jadi Kurang Sampai jumpa Ah bacot Mati dong lama TLE Pikolong ini beneran-beneran harus nunggu goku ya bener-bener nungguin goku harus ini tergukung dateng wuh langsung OP udah biasa gitu kepala lawan tuh datengnya belakangan kebur-keburannya dulu nah goku dateng nih boom goku gitu nah itu suara kegita tuh lakunya ganggu gak ya ah malu-malu win lah iya darahnya penuh lagi ya antri umat lu umat setrum setrum setruk lu yang itu buat chaos ini buat yamcha kan pada mati temennya buat henshinhan nah harusnya dapet ke disini gak kena kayak okein nih dia dapet temen antri Singkat cerita Si Nappa ini kalah Dan dia Udah sekarang turun maut Malah dibunuh sama temennya sendiri Yaitu Vegeta Buruan lo angkat kaki dari bumi gitu Vegeta tolongin gua Saiyan yang udah gak bisa ngapa-ngapain Gak berguna, sampah gitu Gila kejam ke temennya Sandainya itu Ditchi dipunyai gua Lanjut ya kan Sepertinya Kita udahan dulu Karena udah panjang banget Jadi ya Kita udahin dulu ya kan Kita lanjut nanti Di part selanjutnya ya kan Jadi part kali ini Ampe lawan Nappa dulu Nah ini karena pertarungan terakhir Jadi ya Kita undur dulu ya kan Karena AIN capek gitu ya kan Dan durasinya juga udah panjang banget kayaknya Jadi Jangan lupa subscribe, like, komen ya kan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax